Halo, selamat datang di channel saya MD Top Eleven Kali ini adalah lanjutan dari perempat final Piala Cup Tim saya Black Copy berhadapan dengan Persatu Tuban Dimana di lag pertama saya unggul 6-1 atas Persatu Tuban Nah ini kawan-kawan Kita akan perhatikan Formasi dari Persatu Tuban Nah seperti ini 1-2-1-1-1 2-1 ya kawan-kawan Nah saya akan menggunakan formasi seperti ini Karena lawan banyak di tengah dan sejajar Ya jadi saya rapatkan antara Frada dan David Nah seperti ini untuk menutup si Leon ini ya kawan-kawan Nah seperti itu kawan-kawan bisa perhatikan Si Chesa saya turunkan sedikit Nah ini mencari celah kosong Di antara 2 pemain belakang lawan ya kawan-kawan Nah kawan-kawan bisa perhatikan ini formasi lawan Selanjutnya serangan balik nyala Kemudian gaya tekanan rendah Gaya tackle mudah Gaya penjagaan Disini saya coba jaga daerah tertentu Jebakan offside nyala Nah kemudian kalau nyala ini jebakan offside saya matikan saja ya Karena di atas sudah serangan baliknya nyala ya Nah ini persatu tuban Mutunya 103% sedangkan saya black coffee 93,6% Persatu tuban menggunakan formasi 23131 Sedangkan saya menggunakan formasi 31321 Nah kawan-kawan bisa perhatikan Formanya saya luar biasa 5 kali win terus Sedangkan lawan 1 kali loss dan 4 kali win Kita telah mengalahkan mereka 1 kali Dan kita bisa mengalahkan mereka lagi Kita telah bekerja keras untuk unggul Jadi pastikan kita tetap fokus Nah ini kunci dari permainan kita Jadi disini walaupun kita di lag pertama sudah win Sudah unggul 6-1 Di lag kedua ini di kandangnya persatu tuban Kita tidak berleh lengah Dan tetap harus fokus Untuk meraih poin penuh ya kawan-kawan Nah laga sebentar lagi akan dimulai Sebelumnya subscribe dulu ya kawan-kawan Agar channel ini terus berkembang Dan memberikan trik formasi kepada kawan-kawan Kita gaskan kawan-kawan Lagakan segala dimulai Persatu tuban berhadapan dengan black coffee Nah ini adalah susunan line up Kedua kesebelasan Kawan-kawan bisa perhatikan disitu Nah ini Keep off setelah dimulai Ya lawan membangun serangan dari lini tengah Ya berikan kepada Wah berbahaya ini Nah dapat dipotong saja oleh pemain kita Luar biasa Kita membangun serangan dari belakang Prada berikan kepada Ceesa Aduh gagal ya kawan-kawan Peluang cantik Ceesa namun gagal Untuk menghasilkan sebuah goal Sayang sekali ya kawan-kawan Nah ini di awal-awal Kita sudah mulai menekan Kembali full hopik Goyang disitu Berikan kepada Ceesa Ceesa sendirian Goyang sedikit Ceesa Ceesa Aduh melambung ya Ternyata Tendangan dari Ceesa Tidak merepotkan Penjaga gawang lawan ya Nah disini kita butuh Kesabaran untuk Membongkar lini pertahanan lawan Nah disini Manager lawan tidak hadir ya Kawan-kawan mungkin Karena sudah jauh sekali ya Tertinggal 61 Namun kita tidak boleh Lengah disini ya kawan-kawan Tetap harus fokus Kenapa Karena lawan-lawan yang Kadang Bermain autopilot Ini berbahaya sekali ya Kawan-kawan kalau kita tidak fokus Nah lawan bangun serangan Diberikan kepada sayap kanan Berbahaya Iya dapat Dikuasai level main kita Markisio Luar biasa Markisio Seorang DMC kita Sini kita ubah ya Menjadi Bawah kedua sayap Nah ini Jadi kawan-kawan Waduh sudah goal Wah kita sudah unggul 1-0 Kita tidak melihat ya kawan-kawan Terjadi proses goal yang diciptakan oleh Sang Pemain yaitu Ceesa Kita unggul 1-0 ya kawan-kawan Sekarang agregatnya sudah 7-1 Nah kita Bisa memutus alur serangan lawan Dengan formasi seperti ini Karena memang tadi Lawan itu bermain dari Sektor sayap Namun di lini tengahnya itu Sejajar ya kawan-kawan Nah kita mencoba membangun serangan Markisio Diberikan kepada David David menggoyang sini Kembali ke Markisio Langsung ke depan Ada Camoranesi Aduh gagal Asis yang sangat cantik Dari Markisio Namun sayang Oh sayang Tidak dapat diselesaikan dengan baik Oleh Camoranesi Nah kembali Ceesa Berikan kepada Vlahovic Sendirian Vlahovic Go Luar biasa Asis yang diberikan oleh Ceesa Kepada Vlahovic Dan diselesaikan dengan Sangat ciamik Oleh Dejan Vlahovic Skor menjadi 2-0 Mantap Nah di awal taktik tadi ya Kawan-kawan Kita menggunakan Serangan lewat Bawah kedua sayap Namun Di pertengahan tadi Saya ubah ke perpaduan ya Kawan-kawan Karena kita perhatikan Lawan dari kedua sayap bermainnya Jadi kita mencoba Menggunakan Taktik Serangan lewat Perpaduan ya Kawan-kawan Nah pada waktu Akhir dari babak pertama Jangan lupa tekan tombol subscribe ya Kawan-kawan Agar channel ini terus Berbagi trik Formasi Dan taktik Kepada kawan-kawan Nah ini Di Babak pertama Kita sangat menguasai Jalannya pertandingan Dan terbukti Kita unggul 2-0 Dan disini penguasaan Kita unggul 53 Berbanding 47% ya Kawan-kawan Nah laga sudah dimulai Laga babak kedua Mari kita saksikan Bersama-sama Lawan mencoba Membangun Serangan Langsung ke depan Aduh Hampir saja Namun Ya Untung sekali ya Peluang yang Dilakukan oleh Pemain depan lawan itu Disiasiakan Kemudian kita membangun Serangan lagi Jauh ke Kamoranesi Diberikan kepada Caisa Goyang Caisa disitu Goyang sendirian Ya luar biasa Aduh Dapat di blok Saja oleh pemain Belakang lawan Sangat cantik Goyangnya Jika terjadi gol Luar biasa itu kawan-kawan Salah satu pemain Dari Kita Kamoranesi Ini Cedera ya Kawan-kawan Tadi pemain lawan itu Haryanto di kartu kuning Cesa Aduh 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 Gagal ya kawan-kawan Nah ini Karena Kamoranesi Ini cedera Kita akan Mengganti Sang pemain Kita tidak Tidak akan Memaksakan dia Karena masih Pemain cadangan kita Masih ada pemain yang Cukup bagus juga Nah ini Si Capuano Pemain tengah MC dan DMC ini Kita masukkan Untuk membantu Lini tengah kita Nah sepertinya Ini Haryanto Pemain lawan Ini terkartu merah Peluang lagi oleh Cesa Cesa Aduh Luar biasa Penyelamatannya Yang dilakukan oleh Penjaga gawang lawan Ini Sudah Dua ya Peluang dari Tendangan bebas Oleh Cesa Namun gagal Membuahkan hasil Untuk tim kita Lawan mencoba Membangun serangan Dapat Diputus Saja Karena tackle Yang cukup keras Dilakukan oleh Kemen kita Berhasil memutus Alur serangan Tim lawan Nah lagi-lagi Lawan Mendapatkan Kartu kuning Pau cinak Ini Nah Cesa Cesa Goal Luar biasa Tendangan bebas Yang dilakukan Cesa Yang ketiga kalinya Ternyata Tiga gagal Ya kawan-kawan Akhirnya Membuahkan goal Untuk Cesa Sudah Tiga kali Dia melakukan Tendangan bebas Yang ketiganya Akhirnya Berhasil Skor Menjadi Tiga Kosong Untuk tim kita Luar biasa Aduh Dapat diselamatkan Dengan baik oleh Buffon Di menit ke-77 Kita sudah Unggul 3-0 Nah agregatnya Sudah Sembilan Satu Ya kawan-kawan Dipastikan Kita lolos Ke fase berikutnya Di Laga Piala Cup Ada Ada Cesa Ada Cesa Disitu Cesa Aduh Tipis Sekali Ya kawan-kawan Harusnya Dia jadi Goal Itu tadi Ya Cesa Menyenyakkan peluang Penangan bebas Dilakukan Penyelamatan Penyelamatan Yang luar biasa Yang sangat indah Dilakukan oleh Gianluji Buffon Sempurna Lagi-Lagi Lawan Bangun Serangan Di akhir-akhir Babak kedua Ini Nah Seperti ini Berbahaya Sekali sendirian Disitu Wah Dengan tenang Gianluji Buffon Melindungi Gawangnya Agar tidak Kebobolan Ya Akhirnya Kita win Kawan-kawan Dengan skor 3-0 Dan Agregat 9-1 Pada Laga Perempat Final Piala Cup Terima kasih Sudah berkunjung Ke channel ini Jangan lupa Subscribe ya Salam Top Neven Dadah